Semoga saja di episode kali ini Novia gak tega, marah melihat Jeffrey yang tampak lelah tertidur di sampingnya. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Sabtu 27 Mei 2023. Tapi seperti biasa kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah di episode kemarin kita melihat Bu Esti ini ya, bukannya bilang makasih eh malah menyalahkan Jeffrey dan marah banget sama Jeffrey. Melihat kemarahan Bu Esti ini, Bu Astrid berencana akan melakukan sesuatu untuk Jenov. Kemudian Bu Esti melihat keadaan anaknya di kamar rawat inap. Novia menceritakan kalau tasnya dijambret dan sekarang dia jadi gak bisa mengurus pembatalan pernikahannya dengan Jeffrey. Apalagi buku nikahnya udah hilang. Namun Bu Esti mau Novia fokus dulu nih untuk kesembuhannya. Baru deh mengurus pembatalan pernikahan dengan Jeffrey. Kemudian Bu Esti dipanggil oleh dokter untuk bicara tentang kondisi Novia. Namun ternyata yang ingin ngobrol itu adalah Bu Astrid. Di sisi lain Jeffrey yang mau jagai Novia malam itu gak diperbolehkan sama Bu Esti. Kasian banget ya melihat Jeffrey diginiin sama Bu Esti. Dan ternyata Olive ketahuan juga nih sama Jeffrey yang sudah mendengar semua pembicaraan Jeffrey dengan mamanya. Dan Olive akhirnya mengajak Jeffrey untuk ngobrol sebentar. Di sisi lain Bu Esti melewapkan kekecewaannya kepada Jeffrey melalui Bu Astrid. Namun Bu Astrid tidak membela diri. Dia sangat mewajarkan kemarahan dari Bu Esti kepada keluarganya. Kemudian Bu Astrid mengatakan sebaiknya Jenov aja nih yang menyelesaikan masalah mereka berdua. Apalagi mereka juga masih berstatus sebagai suami istri. Jadi biarkan mereka yang memutuskan apa mau berpisah atau bertahan. Agar tidak ada lagi penyesalan di kemudian hari. Di sisi lain Olive meminta maaf karena sudah mendengar pembicaraan Jeffrey dengan mamanya. Dan tahu juga nih masalah Jeffrey sama Novia. Olive penasaran banget dengan kejadian 19 tahun yang lalu. Jeffrey gak mau mengakui kesalahannya. Dan Olive juga jadi tahu nih Jeffrey dilarang sama Pak Arjuna untuk bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Dan Olive pun tahu kecelakaan Novia ini ada hubungannya dengan Pak Arjuna semuanya. Yang dimaksud adalah penjamretan itu ya guys. Dan Jeffrey akhirnya jujur kepada Olive kalau papanya memang gak mau semua ini viral. Jadi Pak Arjuna tidak ingin Jeffrey dan Novia ini bercerai gara-gara itu. Dan hal itu membuat Olive jadi mengerti banget. Gila sih ya. Olive ini bener-bener pengertian banget guys sama Jeffrey. Dia langsung mengerti apapun yang berhubungan dengan kejadian 19 tahun yang lalu. Pasti akan berhubungan sama Arjuna Wardana. Dan Olive akhirnya mengerti juga. Jeffrey meninggalkan dirinya bukan karena nge-ghosting Olive. Karena ini semua dilakukan oleh Jeffrey karena larangan dari Pak Arjuna untuk ngomong ke orang lain. Jadinya Olive berterima kasih karena Jeffrey sudah melindungi Olive dengan caranya. Jeffrey juga meminta maaf sama Olive karena bikin Olive bertanya-tanya sendiri. Dan Olive juga akhirnya mendoakan agar masalahnya dengan Novia bisa cepat selesai. Dan juga Olive berharap Novia bisa cepat sembuh nih guys. Wah sempurna banget nih guys. Kalau dilihat-lihat Olive ini ya. Mimin gak mau Novia nanti menyesal. Karena nanti jika Olive speknya seperti bidadari juga semuanya udah di Olive nih. Semua kebaikan segala macem. Mengerti dengan keadaan Jeffrey. Udah kaya. Bebet bobot dan bibitnya udah jelas. Tentu Arjuna pasti akan lebih memilih Olive nih daripada Novia. Jadi Novia ya dari sekarang harus berhati-hati banget nih ya sama Olive. Setelah ngobrol sama Bu Astrid. Bu Esti pamit pulang sama Novia. Dengan alasan mau mengambil baju ganti Novia. Dan mengurus kehilangan tas Novia ke kantor polisi. Dan ternyata Bu Esti memberikan Jeffrey kesempatan untuk menjaga Novia. Dan Jeffrey cuma dikasih waktu satu hari nih guys untuk meluruhkan hati Novia. Jika Jeffrey gagal, Jeffrey akan disuruh pergi selamanya dan gak memaksakan Novia untuk bersama lagi. Kemudian Bu Astrid mendoakan agar Jeffrey bisa meyakinkan Novia malam itu. Luar biasa banget bantuan Bu Astrid ya. Bikin happy banget. Segitu sayangnya sama Jeffrey dan Novia. Sayangnya Novia berpikir kalau Jeffrey dan Bu Astrid ini sama jahatnya seperti Arjuna. Di sisi lain, Rizka berterima kasih kepada Iksan yang sudah membantunya. Kemudian ternyata Benjamin yang melihat Rizka dan Iksan pulang bareng langsung kaget. Benjamin curiga sama kedekatan Iksan dan Rizka. Tapi Iksan menjelaskan semua kronologi agar Benjamin tidak salah paham. Benjamin mencemaskan Rizka dan bersyukur Iksan menolong pacarnya. Duh cinta segitiga emang rumit ya guys. Iksan sebol banget nih sama dirinya sendiri yang sibuk ngurusin pacar orang. Di sisi lain, Rizka juga jadi serba salah. Perasaannya pada Benjamin ternyata dikalahkan dengan perasaannya pada Iksan. Rizka kasihan juga nih sama Benjamin yang mencintainya. Dan sebenarnya Benjamin begitu sempurna. Tapi yang gak cocok aja nih sama Rizka. Di sisi lain, tidur Novia tanpa gelisah dan kepalanya pusing. Kemudian suster datang untuk menyuruh Novia makan dan minum obat. Betapa kagetnya Novia karena makanan yang disuguhi adalah sok buntut nih. Makanan kesukaan Novia. Dan tau dong, keromantisan ini siapa yang buat? Ya tentu Jeffrey lah guys. Capek banget ya mikirin Novia yang sejahat itu sama Jeffrey. Padahal Jeffrey adalah suami yang begitu sempurna. Di sisi lain, sesampainya di rumah Bu Astrid, dia langsung meminta suaminya, Pak Arjuna, untuk jujur. Novia masuk rumah sakit ini ya karena ada campur tangan dari Arjuna Wardana. Arjuna pura-pura gak tau walau pada akhirnya Bu Astrid marah karena sudah begitu luar biasanya nih tindakan Arjuna ini. Dan Bu Astrid mengingatkan untuk Pak Arjuna tidak bertindak kriminal melakukan segala macam cara demi nama baik keluarga. Tapi sekarang Arjuna sudah keburu melakukan tindakan kriminal tersebut nih guys yang mengorbankan Novia dan membakar bengkel Pak Samsul. Di sisi lain, Novia yang kebelet pipis membuat Jeffrey khawatir nih. Apalagi saat tau Novia hampir terjatuh. Novia juga jadi males banget nih melihat Jeffrey yang berusaha menolongnya. Novia tak henti-hentinya mengusir Jeffrey. Namun Novia memang belum kuat karena efek kecelakaannya masih ada dan dia masih pusing serta kakinya juga masih sakit. Novia sok kuat banget deh dan keras kepala banget yang bikin kita gedeg ya melihat keegoisan Novia yang merasa gak perlu bantuan Jeffrey. Capek banget liatnya. Udah punya suami spek malaikat masih aja gak bersyukur. Capek banget deh pokoknya sama Novia ya guys. Di sisi lain, Tami tampak selesai menigudurkan anaknya. Dia kepikiran sama omongan hakim yang mengatakan resepsi Jenov gak beres sampai selesai. Tami jadi ingin bertanya kepada Jonathan atas kejadian itu. Di saat Jonathan sedang apply pekerjaan, tiba-tiba ada yang ketok unitnya dan itu adalah Tami. Jonathan kaget nih saat Tami pergi ke unitnya untuk membicarakan Jeffrey dan Novia. Kemudian Tami menanyakan kepada Joe yang diusir saat pernikahan Jenov waktu itu. Kemudian Joe mengatakan kalau dia belum menyampaikan kepada Novia nih bahwasannya Jeffrey lah orang yang menabrak ayahnya. Dan keluarganya gagal, tak ada yang berhasil mengatakan tentang kejadian 19 tahun yang lalu itu kepada Novia. Kemudian Tami mengatakan kalau Jenov pergi dan gak balik ke pesta seusai Jonathan mengatakannya hal itu. Mendengar itu, Jonathan tampak bahagia. Karena dia rasa rahasia 19 tahun yang lalu itu bisa terbongkar dan Novia jadi tahu nih siapa Jeffrey yang sebenarnya. Kemudian di sisi lain, Tami kasihan sama Novia yang pasti perasaannya sedang hancur banget karena Jeffrey apalagi sudah resmi nih menjadi suami istri. Di sisi lain ternyata kemudian Olive menghubungi Tami yang ternyata sudah berada di lobi apartemennya Tami dan meminta Tami untuk menjemputnya ke bawah. Kemudian setelah dari toilet, Novia bersikeras ingin jalan sendiri tanpa bantuan Jeffrey. Tentu ya, Jeffrey gak tega melihat istrinya tampak pusing dan harus jalan sempoyongan seperti itu. Dia langsung menggenong Novia dan Jeffrey bahagia banget saat Novia memanggilnya dengan sebutan Kak Jeff lagi. Duh, Jeffrey bener-bener deh ya bikin meleot banget nih perlakuan keromantisannya pada Novia. Apalagi tatapan maut Jeffrey nih ke Novia yang bikin Novia deg-degan. Walau di hati Novia masih ada kemarahan kepada Jeffrey. Novia tuh marah tapi ngambeknya masih ada. Mimin yaakin nih guys, dengan usaha Jeffrey yang luar biasa ini pasti akan bisa meleduhkan hati Novia. Walau Novia marah dan selalu mengusir Jeffrey, Jeffrey akan terus bertahan apapun dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Di sisi lain, di saat suster cek tensinya Novia juga, tensi Novia masih rendah nih. Dan membuat suster mengingatkan Novia kalau mau ke kemar mandi ya harus dipegangin sama seseorang. Ya siapa lagi nih yang akan menolong Novia kalau gak Jeffrey. Saat pulang ke rumah, Bu Indri langsung marahin Hakim yang pergi ke rumahnya Tami dan nyerocos terus tentang Bu Ivanka. Tapi Hakim juga akhirnya membela Bu Ivanka nih guys. Dan Bu Indri gak mau lagi nih mengurus anaknya Tami. Serta menyuruh Hakim untuk stop nih pergi mengurus anaknya Tami sampai nanti hasil tes DNA mereka keluar. Jonathan akhirnya mengirim CV lewangan pekerjaan dan ternyata dia dihubungi sama Miranti. Jonathan dikagetkan dengan info bengkel papanya kebakaran. Miranti meminta Jonathan untuk ke rumah agar bisa membicarakan tentang bengkel papanya yang dibakar itu. Di sisi lain, ternyata Olive menceritakan semuanya kepada Tami. Dan Tami khawatir nih sama keadaan Novia sekarang. Apalagi Novia sekarang juga kecelakaan karena dijambret. Tami tak menyangka Novia masalahnya beruntun banget. Tami juga langsung menyalahkan Jeffrey. Tapi Olive membela Jeffrey nih guys. Dan mengatakan kalau jadi Jeffrey itu sangat amat sulit karena dia ditekan juga nih sama papanya. Olive tau banget Jeffrey hancur saat Novia marah. Apalagi saat mengusir Jeffrey nih. Olive meminta bantuan Tami untuk menyampaikan ini semua kepada Novia. Kalau situasinya itu juga berat buat Jeffrey yang masih sangat kecil waktu itu untuk mengakui semuanya. Dan Olive merasa ini semua musibah. Tapi Olive yakin Jeffrey pasti gak akan mau itu semua terjadi. Olive yakin Jeffrey adalah orang yang sangat baik yang selalu bertanggung jawab. Dan Tami setuju untuk membicarakan ini kepada Novia. Tami penasaran juga nih kenapa Olive ingin Jenov bahagia dan baikan. Dan Olive mengatakan kalau dia ingin melihat orang yang dia sayangi bahagia. Seketika Tami kaget karena ternyata Jeffrey dan Olive mempunyai masa lalu yang indah berdua. Dan Olive mencintai Jeffrey. Namun Olive rela karena Jeffrey mendapatkan orang yang dia cintai. Tami percaya Olive bisa mendapatkan laki-laki yang lebih daripada Jeffrey. Karena hati Olive memang sebagus itu dan selembut itu. Di sisi lain di rumah sakit setelah minum obat, Novia ngantuk dan tertidur nih guys. Jeffrey langsung masuk ke kamar dan menemani istrinya dengan penuh cinta. Melihat Novia tertidur, kesenggol air sedikit aja Jeffrey langsung menahan gelasnya nih guys. Karena takut Novia kebangun. Jeffrey bener-bener hati-hati banget gak mau kedengeran suara apapun takut Novianya kebangun. Woii sebel banget ya. Kenapa sih Novia harus membenci Jeffrey segitunya? Padahal Jeffrey merasa gak pantas. Tapi Jeffrey merasa di hatinya ini selalu merasa di sisi Novia lah tempat dia bernawong. Jeffrey meminta maaf dia gak bisa menjauh dan gak bisa berhenti mencintai Novia. Jeffrey pun akhirnya tertidur di sebelahnya Novia. Wah mimin mewek banget nih guys. Nonton akhir episode kemarin. Semoga saja nanti bangun-bangun Novia gak ngereok ya dan marah-marah melihat Jeffrey yang ternyata berada di sampingnya tertidur juga. Kalau marah-marah wah gak tau lagi sih harus ngomong apa ya. Pastinya mimin akan bener-bener sebel nih sama Novia. Udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Tag Dear Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.